Pengetahuan tentang Allah merupakan satu-satunya subjek pengetahuan tertinggi sehingga orang yang berhasil merahinya pasti akan merasakan puncak kesenangan. Ketika kematian datang dan membunuh semua organ tubuh yang biasa diperalat nafsu, semua dorongan dan hasrat badannya musnah, tetapi jiwa manusia tidak. Ia akan tetap hidup dan menyimpan segala pengetahuannya tentang Tuhan, malah pengetahuannya semakin bertambah. Penyebab segala kerusakan dan kebahagiaan jiwa sejelas dan senyata pengetahuan seorang dokter mengenai segala penyebab rasa sakit. Kematian adalah hadiah Tuhan yang diharap-harapkan kaum beriman. Segala yang baik akan abadi. Layaknya pengetahuan. Kebodohan pun akan abadi menyertai jiwa. Jadi jika kau lebih memilih kebodohan ketimbang pengetahuan tentang Allah, maka kebodohan itu akan menyertaimu di akhirat dalam wujud kegelapan jiwa dan penderitaan. Kematian jasad sama sekali tidak mempengaruhi apalagi menghancurkan jiwa. Dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mu'min. Untuk menguji rasa cintamu, perhatikanlah kemana kau akan condong ketika perintah-perintah Allah datang bertolak belakang dengan hasrat keduniaanmu. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk memantulkan cahaya pengetahuan tentang Tuhan. Selama hidup di dunia ini, manusia harus menjalankan dua hal penting, yaitu melindungi dan memelihara jiwanya, serta merawat dan mengembangkan jasadnya. Jiwa akan terperlihara dengan pengetahuan dan cinta kepada Allah. Sebaliknya, jiwa akan hancur jika seseorang terserap dalam kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Musik dan tarian sangat dalam mempengaruhi keadaan hati manusia. Ia menyalakan cinta yang tertidur dalam hati, cinta yang bersifat duniawi dan indrawi, maupun yang ilahi dan rohani. Kenikmatan sejati dalam beragama tak akan bisa dirasakan hanya melalui pelaksanaan perintah, tetapi harus disertai ketertarikan dan hasrat hati. Kebahagiaan hanya bagi orang yang melakukan sesuatu yang akan memberinya keuntungan di akhirat. Orang yang bangun di pagi hari dan hanya Allah dalam pikirannya, maka Allah akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!